Penguasaan Kepulauan di Indonesia oleh Jepang sejak pengoboman Pearl Harbor oleh Angkatan Udara Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Serangan terus dilancarkan ke Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik dan juga diarahkan ke Indonesia. Serangan terhadap Indonesia tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak tanah, timah, dan aluminium. Pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Jepang berhasil menguasai terakan di Kalimantan Timur dan Balikpapan pada tanggal 12 Januari 1942. Kemudian menyerang Sumatera dan Jawa pada bulan Februari tahun 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake. Selamat datang, Saudara Tua. Pada awal menyambut pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan bala tentara Jepang, mempertimbangkan akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Belanda. Namun, dalam persetujuan, Jepang datang dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaannya. Untuk menjajah Indonesia, hako isu bermakna kesatuan keluarga manusia. Ajaran ini telah memberi motivasi bangsa dan pemerintahan Jepang untuk membangun masyarakat dunia di bawah kendali Jepang. Semangat ini diakultitasikan dalam bentuk memperlancar semangat, imperialisme, dan ekspansi ke Asia Tenggara. Salah satunya Indonesia. 4. Pemerintahan Sivil Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer, Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 27 tentang aturan pemerintahan daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang No. 28 tentang Eksahu serta Tokubetsusi. Dengan Undang-Undang tersebut, pemerintahan akan dilengkapi dengan pemerintahan sipil. Menurut Undang-Undang No. 28 ini, pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Eksahu atau Karisidenan. Pemerintahan Eksahu itu dipimpin oleh seorang Sucokan. Sucokan memiliki kekuasaan seperti gubernur pada zaman India Belanda, mengikuti kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, Sucokan dibantu oleh Sucokan Kanbo Majelis Permusyawaratan. Setiap Sucokan Kanbo, ini memiliki tiga belu dalam bagian, yakni Naisei, atau bagian pemerintahan umum, Kaisei, atau bagian ekonomi, dan Kaisei, sebuah bagian kepolisian. Pemerintahan pendudukan Jepang juga membentuk sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting, sehingga menjadi daerah semacam daerah suma tantra, atau otonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi, kota istimewa, yang posisi dan kewenangannya seperti yang berada langsung di bawah pengawasan. Pemerintahan sebagai contoh adalah kota Batavia. Sebagai Batavia, Tokubetsushi di bawah pimpinan Tokubetsushi. Pemerintah Jepang juga membentuk tonarigumi yang pada masa sekarang ini kita kenal dengan rukun tetangga atau RT. Pembentukan Pemerintahan Militer Pada pertengahan tahun 1942, timbul pemikiran dan markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas. Pertahanan dan pemiliteran, termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh kepulauan Indonesia bekas Hindia, Belanda, itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah. Pemerintahan Militer A. Pemerintahan Militer Angkatan Darat yaitu tentara ke-25 Tommy Suhadan untuk Sumatera B. Pemerintahan Militer Angkatan Darat yaitu tentara ke-16 Asamu Suhadan untuk Jawa dan Madura C. Pemerintahan Militer Angkatan Laut yaitu Armada Selatan ke-2 untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Pembagian administrasi semacam itu tentu juga terkait dengan perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Terima kasih telah menonton!